Kitab Kejadian, Pasal 48 Yaakub memberkati Manasya dan Efraim. Beberapa waktu kemudian, sampailah berita kepada Yusuf bahwa kesehatan ayahnya semakin memburuk. Maka Yusuf membawa kedua orang putranya, Manasya dan Efraim, mengunjungi Yaakub. Ketika Yaakub mendengar tentang kedatangan Yusuf, ia mengumpulkan seluruh tenaganya dan duduk di tempat tidurnya untuk menyambut dia. Yaakub berkata kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa menampakkan diri kepada kudilus di tanah kanaan dan memberkati aku. Firmannya, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar dan aku akan memberikan tanah kanaan ini kepadamu dan kepada anak cucumu, menjadi milikmu turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan kedua putramu yang dilahirkan di Mesir sebelum aku tiba, yaitu Efraim dan Manasya, akan kuangkat menjadi anakku sendiri dan mereka akan mendapat warisan dari aku, sama seperti Ruben dan Simeon. Tetapi anak-anak lain yang lahir bagimu adalah milikmu dan akan mewarisi bagian Efraim dan Manasya dari engkau. Ketika aku keluar dari padan Aram dan berada tidak jauh dari Efraim, Rahel, ibumu, mati sesudah mempunyai dua orang anak. Aku menguburkan dia di sisi jalan ke Bethlehem. Lalu Israel memandang kepada kedua anak itu, Inikah anak-anakmu? Tanyanya, Ya, kata Yusuf, inilah anak-anak yang diberikan Allah kepada aku di Mesir. Israel berkata, Bawalah mereka ke dekatku, supaya aku dapat memberkati mereka. Karena usianya sudah sangat lanjut, Israel sudah kabur penglihatannya dan hampir buta. Maka Yusuf membawa kedua anak itu ke dekat Israel, dan Israel mencium serta memaluk mereka. Israel berkata kepada Yusuf, Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan melihat engkau lagi. Tetapi sekarang Allah malah mengizinkan aku melihat anak-anakmu juga. Yusuf melepaskan anak-anaknya dari pelukan Israel, lalu ia sujud di hadapan ayahnya. Kemudian ia memegang tangan anak-anaknya dan mendekatkan mereka ke lutut Israel, kakek mereka. Efraim di sebelah kiri dan Manasheh di sebelah kanan. Tetapi Israel menyelangkan lengannya ketika ia mengulurkan tangan untuk menumpangkannya di atas kepala mereka. Sehingga tangan kanannya terletak di atas kepala Efraim, anak yang lebih muda. Sedang tangan kirinya di atas Manasheh, anak yang sulung. Ia berbuat demikian dengan sengaja. Kemudian ia memberkati Yusuf. Katanya, Kiranya Allah, yaitu Allah kakek dan ayahku, Abraham dan Ishak, Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku, memberkati anak-anak ini. Dialah malaikat yang telah memelihara aku terhadap segala macam malapetaka. Semoga anak-anak ini menjunjung namaku dan nama kakekku dan ayahku. Abraham dan Ishak. Dan semoga mereka menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat. Tetapi Yusuf gelisah dan kurang senang melihat ayahnya menumpangkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Maka ia memindahkan tangan itu ke atas kepala Manasheh. Ayah, katanya. Ayah salah meletakkan tangan. Inilah anak yang sulung. Letakkan tangan kanan ayah. Di atas kepalanya. Tetapi Yaakub tidak mau. Aku tahu apa yang sedang kulakukan anakku. Katanya. Manasheh juga akan menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi adiknya akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Maka Yaakub memberkati anak-anak Yusuf. Katanya. Katanya. Dan aku memberkati anak-anak Yusuf. Dan aku memberikan si Kham, tanahku yang terbaik, Kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu. Itulah tanah yang telah kurebut dari bangsa Amore dengan pedang dan panahku. Maka dengan saldari-saudari. Kepadamu sebagai keliilim. Men